Halo adik-adik, nama kakak Mulyana Nah hari ini kakak akan membacakan sebuah buku berjudul Mendengarkan Tubuhku Buku ini ditulis oleh Rohini Nilekani, ilustrator Anggi dan Kupes, penerbit Pratambuks Yuk kita baca Hari ini aku tidak masuk sekolah Asik, hari ini libur Tapi aku tidak akan nonton TV Kebetulan listriknya mati Apa yang bisa kulakukan ya? Ah, aku mau mendengarkan tubuhku Pertama, aku harus diam dan tidak bersuara Sehingga aku bisa mendengarkan tubuhku sendiri Sekarang aku bisa mendengarkan nafasku Tarik Hembuskan Tarik Hembuskan Dan aku bisa membuatnya terdengar lebih keras Ssss Atau lebih lembut Lalu, aku mendengarkan degup jantungku Tiktuk 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 Bisakah aku membuatnya berdegup lebih kencang dan keras? Tentu saja Dengan melompat-lompat 20 kali Nah, sekarang jantungku berdebar lebih kencang Tiktuk 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 Kalau aku meletakkan jari-jariku di pergelangan tanganku Aku bisa merasakan denyut nadiku Aku bisa mendengarkan tawa aku sendiri Hahaha Juga tangisku Demikian pula, tepukan tanganku Plok Plok Namun, semua suara itu tidak bisa mengalahkan suara perutku yang keroncongan Kreyuk 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 Pertanda aku perlu makan Hidungku bisa mencium gorengan di dapur Menyenangkan sekali permainan ini Sekarang, aku ingin mendengar suara gigiku mengunya Dan juga suara perutku mengolah kue jalebi Makanan hasil India Buatan ibu Cocokkan suara dengan bagian tubuh Tangan Bersiur Bibir Tepuk tangan Kaki Hentakan Demikian Membaca buku menyenangkan ya adik-adik Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi